Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir disertai tanah longsor di Gintung, Cipongkor, Bandung Barat bertambah menjadi 4 orang. Kepala Kantor Sar Bandung, Heri Marantika menyebut tim penyelamatan menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan dewasa pada selasa petang kemarin sehingga jumlah korban bertambah menjadi 4 orang. Jasad korban berjenis kelamin perempuan dewasa ditemukan tim sahar gabungan tertimbun material banjir dan longsor pada area yang sama dengan tempat penemuan untuk 3 jasad korban lain sebelumnya, yakni di sektor A. Kepala Kantor Sar Bandung, Heri Marantika menyebut dengan ditemukannya 1 korban ini jumlah korban bertambah menjadi 4 orang. Keempat jasad korban telah dievakuasi tim sahar ke RSUD Cililin untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim ahli DVI dan Inavis Kepolisian Daerah Jawa Barat. Heri menyebut masih ada 6 orang korban yang hilang dan proses pencariannya akan dilanjutkan pada pagi ini oleh tim sahar gabungan yang terdiri atas Basarnas, TNI Polri, Tagana, dan Sukarelawan. Pukul 16.32, korban keempat itu berhasil ditemukan oleh tim sahar gabungan, Alhamdulillah. Maka dengan telah ditemukannya keempat korban ini, maka besok tim akan mencari sisa 6 korban lagi yang masih terindikasi tertimbun di lokasi kejadian. Dari korban keempat ini diidentifikasi jenis kelamin perempuan dewasa. Untuk identitas jelas nanti dapat rilis dari teman-teman dari DVI.